Halo semua, balik lagi di Shining Channel. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat menonton. Terima kasih sudah 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 menonton. Jin, yang sudah terbangun dari komanya, langsung membentuk aliansi dengan Lars, Alisa, dan Lee. Mereka semua bertekad untuk menghabisi dan menghancurkan kekuasaan Kazuya di dunia ini. Karena Kazuya adalah sosok ancaman bagi dunia ini. Enam bulan setelah kejadian ini, mulailah Tekken 8. Di chapter 1, yang berjudul Evil Stars Collide, terlihat ada kapal terbang V-Dopnir milik tentara pemberontak bernama Yggdrasil yang dipimpin oleh Lars Alexanderson. Sekarang, pasukan Yggdrasil sudah didukung penuh oleh kekuatan dari para pendukungnya. Seperti, basis operasi di Skandinavia, sejumlah tempat persembunyian di Jepang yang disediakan oleh Lee Chao Land, beberapa helikopter, SUV yang disediakan oleh Lily, putri tunggal dari seorang raja minyak kaya raya yang nanti juga akan hadir di tengah cerita, lalu ada mobil lapis baja, unit perang bergerak menggunakan motor yang dibangun oleh Lee Chao Land, baju perang generasi terbaru yang dibangun oleh Lee Chao Land, kolaborasi mereka adalah bentuk upaya untuk melawan dan menghentikan ancaman dari Kazuya. Menurut Katsuhiro Harada, lebih dari 30 ribu pasukan yang bergabung dengan pemberontakan Lars, berasal dari batalion-batalion di seluruh dunia, dari berbagai negara. Lars sangat dicintai oleh rekan-rekannya yang mengikutinya karena keahlian dan karisma luar biasa yang dimiliki Lars. Lalu, kapal terbang raksasa yang bernama Vidoknir, ini ternyata dibangun oleh Lee Chao Land dan Dr. Bosconovic. Bicara tentang Dr. Bosconovic, karena karakter-karakter hasil buatan dari Dr. Bosconovic akan ditampilkan nanti di dalam cerita, gak afdol kalau kita tidak bercerita sedikit terlebih dahulu tentang perjalanan hidup Dr. Bosconovic dari Tekken 1 sampai saat ini. Dr. Bosconovic adalah seorang ilmuwan jenius yang ahli di bidang robotika dan teknologi regeneratif. 10 tahun sebelum kejuaraan Turnamen King of Iron Fist pertama, Dr. Bosconovic disibukkan dengan menciptakan sistem dauru ulang bahan bakar nuklir. Telah menyelesaikan sistem tersebut, Dr. Bosconovic kembali ke rumahnya untuk pertama kali dalam beberapa hari, dan menemukan bahwa putrinya yang bernama Alisa Bosconovic telah meninggal karena sakit. Dilanda duka, Dr. Bosconovic selalu bersembunyi di Siberia dan mulai mencoba membuat replika android putrinya yang abadi. Dr. Bosconovic selalu mengembangkan teknologi tidur beku untuk mengawetkan tubuh putrinya, dan berhasil menciptakan paduan logam fleksibel yang mirip dengan kulit manusia. Namun, sebelum Dr. Bosconovic bisa menyelesaikan pekerjaannya, Dr. Bosconovic ditangkap oleh KGB dan dipaksa untuk menciptakan senjata robotik. Awalnya untuk militer Uni Soviet, lalu untuk militer Rusia. Dr. Bosconovic menciptakan robot Jack pertama untuk militer Rusia. Robot Jack lalu dimasukkan ke juaraan King of Iron Fist Turnamen dengan tujuan untuk mengakhiri hidup Kazuya. Namun, robot Jack gagal dalam misi menghabisi Kazuya. Dan kemudian, AI dari robot Jack diperbaharui oleh Dr. Bosconovic menjadi Jack 2. Singkat cerita, Dr. Bosconovic diculik oleh Kazuya dan diangkat menjadi kepala divisi R&D Mishima Zaibatsu, tempat di mana dia mengembangkan teknologi mesin abadi dan mesin tidur beku. Yoshimitsu, pemimpin klan Manji, lalu menyusup ke divisi R&D Mishima Zaibatsu untuk mencoba mencuri rahasia mesin abadi tersebut. Namun, penyusupan Yoshimitsu diketahui, dan Yoshimitsu kehilangan lengan dalam baku tembak. Dr. Bosconovic lalu berhasil memasang lengan buatan pada Yoshimitsu, yang ditenagai oleh teknologi mesin abadi. Sementara itu, AI baru yang dipasangkan ke robot Jack 2 justru malah membuat robot Jack 2 tidak mematuhi perintah dari militer Rusia. Robot Jack 2 justru menyelamatkan seorang gadis muda yang terinfeksi bernama Jane, yang seharusnya diidentifikasi oleh sistemnya sebagai musuh. Namun, robot Jack 2 justru malah melarikan diri dari konflik dan membawa Jane bersamanya. Dan, selama kejuaraan King of Iron Fist 2 berlangsung, robot Jack 2 mencoba menyelamatkan Dr. Bosconovic dari Mishima Zaibatsu, agar Dr. Bosconovic bisa membuatnya menjadi manusia. Di lain sisi, Yoshimitsu juga mencoba membebaskan Dr. Bosconovic. Singkat cerita, robot Jack 2 gagal membebaskan Dr. Bosconovic, tetapi Yoshimitsu berhasil. Setelah dibebaskan dari Mishima Zaibatsu, Dr. Bosconovic lalu melanjutkan penelitiannya tentang teknologi tidur beku. Sekitar waktu kejuaraan King of Iron Fist 4 berlangsung, Yoshimitsu menyelamatkan Brian Furi, yang tubuh Shaiboknya mulai rusak dan membawanya ke Dr. Bosconovic. Dr. Bosconovic lalu memasang generator listrik abadi pada Brian. Brian kemudian menyerang Dr. Bosconovic dan merusak laboratoriumnya. Seiring waktu, Dr. Bosconovic kemudian dipekerjakan oleh Mishima Zaibatsu di bawah kepemimpinan Jin. Di sini, dia akan menyelesaikan replika android putrinya yang bernama Alisa. Alisa diprogram untuk menjadi pengawal Jin, tetapi juga terbukti memiliki kepribadian dan keinginannya sendiri ketika Alisa bertemu dan berpergian dengan Lars. Dan sekarang di Tekken 8, setelah G Corporation berkuasa menyusul wafatnya Heihachi di tangan Kazuya, menandakan runtuhnya Mishima Zaibatsu, yang membuat Dr. Bosconovic akhirnya bekerja sama dengan Lee untuk menyediakan pasokan terbaru untuk tentara pemberontak Yekdrasil. Dr. Bosconovic membantu Lee mengembangkan kapal raksasa yang bernama Vidognir, serta mengembangkan unit perang bergerak menggunakan motor. Dr. Bosconovic juga membuat armor yang telah diperkuat untuk kawan lamanya, yaitu Yoshimitsu, dan bertemu kembali dengan Alisa putrinya. Alisa lalu memohon agar ia diperiksa karena Alisa bingung dengan respon emosinya. Dr. Bosconovic lalu memperbarui softwarenya tetapi mengatakan tidak ada kerusakan yang ditemukan, dan software penghambat kehendak bebasnya juga telah dihapus. Sehingga Dr. Bosconovic menyuruh putrinya untuk pergi dan bebas melakukan apa aja yang Alisa sukai. Sekarang kita balik lagi ke ceritanya. Saat Lars datang menghampiri prajuritnya, salah satu prajuritnya berkata bahwa Operation Lightning akan dimulai sebentar lagi. Operation Lightning adalah nama operasi yang bertujuan untuk membawa kedamaian ke dunia dengan mengalahkan dan menghilangkan ancaman dari Kazuya. Lee lalu datang dan berkata bahwa sudah 6 bulan sejak hilangnya Heihachi, dan sebuah peluang akhirnya muncul dengan sendirinya. Lars lalu bersemangat untuk mengalahkan Kazuya, dan menyerahkan semuanya pada Jin, yang sekarang sedang mengejar Kazuya di wilayah Urban Square terinspirasi dari Times Square yang terletak di Midtown Manhattan, New York. Terima kasih telah menonton! Jin akhirnya berhasil menghancurkan helikopter yang sedang ditumpangi Kazuya. Kazuya lalu muncul dan berkata kalau Jin ternyata masih hidup. Kazuya lalu berkata kalau Jin adalah monster yang telah membawa peperangan ke seluruh dunia. Dan Kazuya lalu bertanya, apa yang dimau Jin? Jin lalu menjawab bahwa dia menginginkan Kazuya. Dan Jin berkata kalau keberadaan Kazuya lah yang membawa kekacauan pada dunia. Kazuya lalu membalas dengan perkataan bahwa itu ngawur. Yang pertama memulai peperangan itu sebenarnya adalah Jin menurut Kazuya. Jin lalu berkata bahwa semua kekacauan itu adalah dampak dari upaya untuk menghapus keturunan gen iblis. Kazuya lalu berkata kalau Jin selalu menyangkal siapa dirinya sendiri. Dan menurut Kazuya itu sangatlah bodoh. Pertarungan antara mereka berdua pun akhirnya dimulai. Di tengah perkalahiannya, Kazuya bertanya apakah Jin menyadari begitu banyak nyawa tak bersalah yang telah Jin korbankan. Jin lalu berkata kalau Jin harus menebus dosa-dosanya dan menghabisi Kazuya. Kazuya lalu tertawa karena merasa Jin masih jauh dari kata kuat. Jin lalu berusaha membuktikan kehebatannya dan terjadilah pertarungan dasyat. Terima kasih telah menonton! Sampai pada momen di mana Jin berhasil memojokan Kazuya. Jin menganggap kalau Kazuya telah kalah. Namun ternyata tidak sama sekali. Kazuya justru terlihat semakin kuat dengan posisi sama-sama berubah kewujud iblis membuat kerusakan yang parah terhadap kota. Singkat cerita, Jin terpojok membuat Kazuya meledeknya dengan berkata, hanya itu saja kehebatan gen iblis yang didapat dari Kazuya. Kazuya lalu berkata bahwa selama Kazuya masih hidup, jumlah korban akan terus bertambah. Jin lalu melihat warga kota yang panik berlarian. Kazuya lalu mulai menyiapkan serangan. Sedangkan Jin berkata dalam hati bahwa Jin mengadu pada ibunya kalau Jin masih tidak bisa melindungi semua orang. Jin lalu teringat dengan sosok ogre yang telah menghabisi ibunya beberapa tahun yang lalu. Mengingat kembali kejadian ogre, membuat Jin mengeluarkan kekuatan besar. Kazuya lalu beranggapan kalau Jin telah dikuasai oleh kekuatan iblis dan tidak mampu mengendalikannya. Yang justru membuat Jin lemah di mata Kazuya. Kazuya lalu berkata bahwa semua yang dilakukan Jin hanyalah sia-sia. Dengan segera, Kazuya langsung menembakkan kekuatan dasyat ke arah Jin. Membuat Jin terhempas dan kalah dari pertarungan tersebut. Di lokasi lain, di dalam laut, di dalam kapal selam milik PBB, terlihat ada karakter baru yang ternyata perannya di sini adalah sebagai pemimpin PBB. Karakter tersebut bernama Victor Chevalier. Karakter baru ini di seri Tekken. Victor adalah pemimpin dan pendiri pasukan independen PBB. Victor juga mendirikan dan melatih unit Raven. Di situ juga terlihat bahwa Raven menghampiri Victor. Untuk menyatakan bahwa beberapa blok kota telah hilang akibat serangan dasyat dari Kazuya barusan. Dan para petinggi telah memberi PBB perintah untuk menyerang. Victor lalu berkata kalau itu hanya membuang-buang waktu saja. Karena Kazuya tidak bisa segampang itu untuk dimusnahkan. Victor lalu memerintahkan untuk segera menunda tindakan tersebut. Victor lalu memerintahkan Raven untuk segera memprioritaskan dan menyelamatkan para korban yang berjatuhan. Raven langsung menjalankan perintah. Victor lalu mengumpat tentang tindakan yang Kazuya lakukan. Dan berkata kalau akhirnya Kazuya menunjukkan wujud dan sifat aslinya pada dunia. Benar saja, di tengah kekacauan, Kazuya yang sekarang secara terbuka mengungkapkan bentuk iblisnya. Dalam mode wujud iblis, Kazuya mengumumkan kepada seluruh umat manusia bahwa sudah terlalu lama manusia bergantung pada senjata. Dan membuat manusia berubah menjadi ras yang lemah dan tidak berdaya. Kazuya juga berkata bahwa para penguasa dunia ini terlalu lemah dan lupa apa artinya perang. Menurut Kazuya, untuk apa kita semua mematuhi perintah dari para penguasa yang sebenarnya para penguasa itu adalah orang lemah dan pengecut. Kazuya lalu mengejek umat manusia sebagai makhluk bodoh yang tidak pernah sadar. Victor, Lee, Lars, semuanya melihat secara langsung pengumuman yang diumumkan Kazuya itu. Sampai pada akhirnya, Kazuya berkata kalau dirinya akan menulis ulang aturan dunia yang tidak rasional ini. Dilanjutkan dengan Kazuya yang langsung menggunakan sinar iblisnya untuk menghancurkan satelit luar angkasa. Mulai dari satelit pasukan Degdrasil milik Lars juga hancur, sampai satelit milik militer dunia pun juga hancur. Kazuya lalu melanjutkan pidatonya dengan berkata bahwa hanya mereka yang menunjukkan keberaniannya akan mendapat tempat di dunia baru yang akan Kazuya kuasai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kazuya lalu mengumumkan pembukaan turnamen King of Iron Fist. Kazuya mengajak para makhluk hidup yang merasa dirinya kuat untuk mengikuti turnamen tersebut. Mulai dari Steve, Paul, Lily, dan banyak petarung lainnya tertarik untuk mengikuti turnamen tersebut. Kazuya lalu memperingatkan kepada para kontestan, jika mereka gagal, mereka akan dimusnahkan dari bumi beserta dengan negara asal mereka. Di lain sisi, Jin yang kalah tergambarkan tenggelam di bawah laut. Tiba-tiba saja, bentuk iblis Jin menghampiri Jin dan mengajak Jin untuk bersatu lagi, merasa tidak mau dikuasai oleh iblis. Jin akhirnya menolak wujud iblisnya. Wujud iblis itu pun akhirnya menghilang meninggalkan Jin. Jin lalu teringat dengan Yakushima, tempat di mana Jin dibesarkan oleh Jun. Jin lalu mengingat momen di mana Jun mengajari Jin tentang teknik bela diri Kazama. Gambaran tentang masa lalu Jin di Yakushima lalu memudar dan Jin langsung memanggil nama ibunya. Di lain lokasi, diperlihatkan ada seorang arkeolog yang sedang mencari sejarah dari gen iblis dan sejarah perjalanan keturunan dari klan Mishima dan klan iblis Hachijo. Beserta perusahaan Mishima Zaibatsu, G Corporation, dan sepak terjang keluarga Mishima dari awal Tekken 1 sampai Tekken 8 ini. Kita berlanjut ke chapter 2 yang bertajuk Wayward Power. Seminggu kemudian, setelah kejadian Kazuya menghancurkan satelit luar angkasa milik para militer di dunia, di kapal terbang, Jin berhasil diselamatkan. Dan sekarang, babak kualifikasi turnamen telah dimulai. Seluruh dunia akan menyaksikan turnamen ini. Jin yang sedang gabut seminggu ini, lalu diajak Lars untuk sparing melawannya. Lars ingin melihat performa Jin setelah Jin melewati masa penyembuhan. Singkat cerita, ternyata Jin merasa makin melemah. Lee lalu datang, dan dengan membawa kabar buruk. Kabar buruk tersebut adalah mengenai hasil lab tentang kondisi Jin yang menunjukkan penurunan bakat di semua bidang, mulai dari kekuatan, waktu reaksi, dan lainnya. Dan Lee merasa bahwa Jin seperti orang yang berbeda, dalam tanda kurung seperti orang lain. Jin lalu bingung, dan Lars menyuruh Jin untuk menampilkan wujud iblisnya di hadapannya. Jin lalu mencobanya. Namun, di saat Jin mencoba untuk menampilkan wujud iblis, tiba-tiba saja Jin teringat dan tergambar sebuah visi bagaimana kekuatan iblis berhasil menguasai Jin, para warga yang menjadi korban. Dan momen di mana Jin menolak untuk menerima wujud iblis tersebut. Setelah digambarkan dari visi tersebut, Jin tidak bisa menampilkan wujud iblisnya, dan membuat tubuhnya tidak seimbang. Menyatakan bahwa Jin tidak bisa berubah ke wujud iblis. Tiga hari kemudian, Jin terlihat sedang berlatih dengan Alisa yang sedang memperhatikan Jin. Jin lalu merasa nyeri di dada. Alisa panik dan langsung menghampiri Jin. Jin lalu berkata kalau dia tidak apa-apa. Dan Jin juga berterima kasih kepada Alisa, karena Alisa telah menyelamatkannya. Alisa lalu berkata sekaligus menyemangati Jin bahwa menurut Alisa, Jin adalah harapan bagi umat manusia. Kemauan dan tekad Jin lebih kuat dari yang lain. Sehingga Alisa yakin dan berharap kalau Jin tidak perlu merasa terbebani. Karena semua orang akan selalu mendukung Jin. Jin lalu heran bahwa dirinya ternyata telah menjadi harapan banyak orang. Namun saat ini, Jin masih belum merasa pantas untuk menjadi harapan banyak orang. Di bagian komando, Lars dan Lee sedang membicarakan gen iblis. Di situ, Lee berkata kalau Lee sedang bekerjasama dengan para ahli yang sedang menyelidiki tentang gen iblis. Lars selalu berkata bagaimana dengan turnamen. Lee lalu menjawab bahwa dengan terpaksa mereka akan mengirim Alisa ke turnamen tersebut. Namun tiba-tiba saja Jin masuk dan menawarkan dirinya untuk ikut turnamen. Jin menganggap bahwa kekuatan iblis akan muncul saat Jin dalam posisi sekarat di pertarungan. Jika Jin ingin membangkitkan kekuatan iblis itu, Jin berarti harus masuk ke dalam pertempuran yang dahsyat. Itu adalah anggapan Jin. Seiring berjalanan waktu, kita semua akan melihat upaya yang akan dilakukan Jin dan timnya. Sehingga di sini, kita akan melihat trial and error yang akan dilakukan oleh mereka semua. Mendengar hal itu, Lars selalu berkata kalau turnamen yang diadakan Kazuya bisa saja adalah jebakan yang telah disiapkan Kazuya. Namun di situ, Jin tetap yakin ingin ikut ke dalam turnamen. Dan saat Jin kembali mendapatkan kekuatan iblisnya, Jin berjanji akan mengakhiri hidup Kazuya. Bahkan jika nyawa Jin juga ikut terambil. Jin tidak peduli akan hal itu. Mereka semua dengan cemas akhirnya menyetujuinya. Lars selalu bersiap untuk menemani Jin dalam rangka menyiapkan Jin supaya bisa tampil maksimal di turnamen yang akan berlangsung 3 hari lagi. Kita berlanjut ke chapter 3 yang bertajuk A Ghost from the Past. Turnamen akhirnya berlangsung. Di lokasi Amerika Utara, Blok A, babak final, Paul dan Lau bertarung. Dengan petarungan yang dimenangkan oleh Paul. Menjadikan Paul menjadi perwakilan untuk Amerika Utara Blok A. Di situ, Lau menagi janji Paul yang telah berhasil menang. Dan Paul berjanji tidak akan lupa dengan janji itu. Dan Paul akan menghabisi Kazuya di babak final nanti. Sedikit cerita tentang Lau dan Paul. Lau adalah seorang ahli bela diri berbakat yang merupakan teman lama dan rekan tandingnya Paul. Sebelum turnamen King of Iron Fist yang pertama, Lau bekerja di sebuah restoran Chinatown di San Francisco untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Lau bermimpi membuka dojo sendiri. Dan mengikuti turnamen dengan tujuan memenangkan hadiah uang untuk mewujudkan mimpinya. Meskipun Lau tidak memenangkan turnamen, namun Lau berhasil membuka dojo sendiri dalam waktu 2 tahun berikutnya. Kehidupan naik turun dalam hidupnya lalu dilalui oleh Lau. Seperti anaknya Lau yang kena musibah kecelakaan dan kebangkrutan yang dialami Lau. Namun bagaimanapun, Paul selalu mensupport Lau sebagai sahabat. Sedangkan Paul adalah petarung Amerika yang tangguh. Semangat bertarungnya pertama kali muncul saat ia masih kecil. Ketika ia menonton film Bear Killer Willie Williams. Paul tidak memiliki pekerjaan tetap. Paul hidup sebagai pengembara dan mencari uang dengan berkelahi di jalanan, serta menjadi bouncer penjaga keamanan. Namun, gairah sebenarnya Paul adalah membuktikan dirinya sebagai petarung terkuat di dunia. Paul berlatih dengan Lau, yang kemudian menjadi teman baiknya sampai sekarang. Setelah Paul berhasil lolos ke turnamen utama, sekarang berpindah ke wilayah Eropa Blok B. Dengan ditampilkan wanita kaya raya bernama Lily, yang tadi di awal cerita sempat disebut. Lily adalah anak tunggal dari seorang raja minyak Monaco yang kaya raya. Dengan latar belakang yang istimewa, Lily memiliki kehidupan yang memanjakan. Empat tahun sebelum King of Iron Fist turnamen kelima, Lily diculik dan disandra. Selama disandra, Lily berjuang keras untuk membebaskan dirinya dan berhasil mengalahkan salah satu penculiknya. Memicu keinginan Lily untuk terus bertarung. Meskipun ayahnya Lily tidak setuju dengan minat baru Lily, namun Lily dapat menghadiri beberapa turnamen tarung jalanan dengan alasan ingin pergi berlibur. Selama periode ini, Lily menerima undangan ke King of Iron Fist turnamen kelima dari lawan yang ia kalahkan di San Francisco. Lily menyadari bahwa penyelenggara turnamen tersebut adalah Mishima Zaibatsu, konglomerat yang menyebabkan masalah bagi bisnis ayahnya. Akhirnya, Lily memutuskan untuk mengikuti turnamen itu dengan harapan bisa mengakhiri masalah bisnis ayahnya. Asuka Kazama akhirnya mengalahkan Lily di King of Iron Fist turnamen kelima, dan ayahnya Lily mengetahui bahwa Lily telah bertarung melawan keinginannya sendiri. Lily akhirnya dilarang meninggalkan rumah oleh ayahnya, membuat Lily tidak bisa mengikuti pertandingan ulang melawan Asuka. Segera setelah itu, ladang minyak ayahnya Lily diambil alih oleh Mishima Zaibatsu. Perusahaannya pun hancur, dan ayahnya jatuh pingsan karena stres. Khawatir akan kesejahterahan ayahnya, Lily mulai merumuskan rencana untuk merebut ladang minyak dari Mishima Zaibatsu. Saat Lily membuat rencana, King of Iron Fist turnamen 6 diumumkan. Lily lalu mengikuti turnamen itu untuk menjalankan rencananya dan membantu ayahnya. Di beberapa titik setelah Lily berpartisipasi dalam turnamen, Lily bertemu Lars dan Alisa. Lily lalu mengatakan kepada mereka berdua bahwa Lily tidak memiliki kesempatan untuk melawan Asuka. Dan Lily juga akan segera kembali ke rumahnya di Monaco. Lily lalu menyediakan sebuah kendaraan untuk membantu Lars dan Alisa yang pada saat itu di Tekken 6 sedang berada dalam konflik dengan Mishima Zaibatsu dan pemimpinnya yang pada saat itu adalah Jin. Lily kemudian mengikuti King of Iron Fist turnamen ke-7 tanpa memberitahu ayahnya bahwa Lily akan hadir. Lily lalu kembali dipasangkan untuk melawan Asuka Kazama. Bicara tentang Asuka Kazama yang selalu menjadi rivalnya Lily, Asuka adalah anggota keluarga Kazama dan ahli bela diri tradisional Kazama. Sejak kecil, Asuka dilatih dengan gaya bela diri keluarganya dan selalu memiliki rasa keadilan yang kuat. Asuka terkenal di sekitar Osaka karena sering melerai perkelahian di lingkungannya. Suatu hari, Asuka pulang ke rumah dan mendapati dojo ayahnya telah hancur. Murid-murid yang hadir saat serangan itu lalu memberitahu Asuka bahwa seorang pria Tiongkok telah mengalahkan mereka semua dan melukai ayahnya Asuka. Hingga ayahnya Asuka dirawat dan dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, seorang detektif dari Hong Kong yang bernama Lei Wulong tiba untuk menyelidiki insiden tersebut dan memberitahu Asuka bahwa pelakunya kemungkinan besar akan mengikuti King of Iron Fist turnamen ke-5. Demi keadilan, Asuka memutuskan untuk ikut juga. Asuka lalu mengalahkan Lily di turnamen. Namun sayangnya, Asuka tidak dapat menemukan Feng Wei, pelaku yang telah menghancurkan dojo ayahnya Asuka. Kekecewaan yang tak terselesaikan itu membuat Asuka frustrasi. Tetapi, hidupnya Asuka perlahan kembali menjadi normal. Namun, kedamaian ini segera terganggu oleh perang yang melanda dunia. Asuka mengetahui bahwa Asuka adalah kerabat Jin Kazama, pemimpin Mishima Zaibatsu Kong Lomrat yang bertanggung jawab atas konflik tersebut. Ketika King of Iron Fist turnamen 6 diumumkan, Asuka masuk dengan tujuan menjatuhkan Jin. Namun, Asuka tidak bertemu Jin di turnamen ke-6. Beberapa waktu kemudian, Asuka menerima panggilan telpon dari Lily, yang mulai menganggap dirinya sebagai rivalnya Asuka. Lily memberitahu Asuka bahwa Lily telah mendaftarkan Asuka untuk King of Iron Fist turnamen ke-7, dan mengatakan bahwa Lily menantikan pertarungan mereka di sana. Meskipun marah dengan tingkah lancang Lily, Asuka memutuskan untuk tetap menghadiri turnamen itu. Meskipun Asuka menang melawan Lily, Lily mengungkapkan bahwa dia telah membeli dojo keluarga Asuka, setelah mengetahui kesulitan keuangannya. Berencana untuk menjadi muridnya juga. Namun, hidup mereka terhenti ketika G Corporation mengungkapkan warna asli mereka kepada dunia selama King of Iron Fist turnamen ke-8, dan terjadilah sekarang di Tekken 8. Meskipun awalnya Asuka dinyatakan sebagai sepupu Jin Kazama dan keponakan Jun Kazama, Katsu Hiroharada telah menyatakan bahwa hubungan keluarga mereka lebih rumit dari itu. Yang akhirnya, para fans memberikan analogi seperti banyak dari kita bahkan tidak mengenal siapa sepupu jauh kita, siapa keponakan jauh kita. Sekarang kita kembali lagi ke ceritanya. Singkat cerita, Lily dengan mudah berhasil lolos ke turnamen utama. Selanjutnya, perwakilan dari Amerika Selatan karakter baru di seri Tekken bernama Azucena Milagros Ortiz Castillo. Azucena dibesarkan di pegunungan Peru, tepatnya di peternakan Ortiz, di mana Azucena belajar bercocok tanam kopi dari ayahnya. Sejak kecil, selama tumbuh besar di perkebunan kopi itu, Azucena memutuskan mimpinya adalah menjadi petani kopi terbaik di dunia. Azucena bereksperimen dengan menanam berbagai macam jenis tanaman kopi, tetapi inovasinya terus-menerus ditolak oleh orang dewasa di sekitarnya. Meskipun demikian, Azucena terus mencoba, sampai akhirnya salah satu biji kopinya mendapatkan penghargaan tertinggi di pameran perdagangan internasional. Selain mengabdikan diri pada pertanian, Azucena juga melatih seni bela dirinya, menjadi juara MMA, model dan penari yang sukses. Azucena kuliah di universitas terbaik di negaranya dan belajar administrasi bisnis di sana. Azucena memutuskan untuk menggunakan seni bela dirinya untuk mempromosikan merek kopinya sendiri dan menjadi terkenal di dunia MMA Amerika sekaligus mempromosikan brand kopi miliknya yang bernama Azucena Blend. Bisnisnya berkembang pesat sebagai hasil dari promosi tersebut. Dan langkah selanjutnya baginya adalah memasuki pertandingan internasional yang bernama The King of Iron Fist Tournament. Turnamen bela diri internasional yang paling terpopuler dan bisa menarik perhatian dunia pada kopi dan dirinya sendiri. Lalu perwakilan dari Amerika Utara Blok B ada Leroy Smith. Leroy tumbuh besar di New York. Saat masih kecil, Leroy kehilangan seluruh keluarganya akibat kekerasan geng. Pertempuran antar geng yang kacau balau, dimana bahkan polisi dan politikus berada dalam bayaran mereka. Kekerasan itu meningkat dan mengubah jalanan menjadi medan perang. Keluarga Leroy wafat dalam baku tembak dan Leroy sendiri juga terluka parah. Kemungkinan besar inilah saat Leroy mengalami cedera permanen pada mata kanannya yang tampaknya buta. Dan mungkin juga alasan Leroy sekarang menggunakan tongkat. Di tengah kekerasan itu, Leroy yang terluka jatuh ke sungai dan tersapu ke laut. Untungnya, Leroy berhasil diselamatkan oleh kapal dagang yang lewat dan mereka menerima Leroy. Leroy akhirnya bekerja sebagai pedagang berkeliling dunia sampai suatu hari Leroy menyaksikan Wing Chun di Hong Kong dan memutuskan untuk tinggal di sana dan mempelajari seni bila diri tersebut. Sekitar setengah abad kemudian, Leroy mendengar kabar bahwa New York masih dalam cengkraman geng yang bertanggung jawab atas wafatnya keluarga Leroy. Meski kekuasaan mereka sekarang jauh berkurang, Leroy berangkat untuk membalas dendam dan membebaskan kota New York. Leroy menyerang dengan keras dan sendirian menghancurkan pengaruh geng atas kota New York tersebut. Dalam prosesnya, Leroy mengetahui dari salah satu pemimpin geng di sana bahwa ternyata kekerasan 50 tahun yang lalu dimulai oleh Mishima Zaibatsu yang menjadi dalang di balik layar. Siapa lagi kalau bukan Heihachi yang pada saat itu memimpin Mishima Zaibatsu. Lalu, saat Leroy mengetahui bahwa perusahaan yang sama yaitu Mishima Zaibatsu yang telah menjerumuskan dunia ke dalam kekerasan dan saat ini juga bertanggung jawab atas kancuran di kampung alamannya, Leroy lalu bertekad untuk menghadapi Heihachi Mishima. Orang yang Leroy anggap bertanggung jawab atas kekacauan ini. Dengan tujuan ini, Leroy akhirnya mengikuti turnamen King of Iron Fist yang diadakan oleh Heihachi di Tekken 7. Sampai pada akhirnya, sekarang Heihachi dinyatakan wafat. Leroy juga mempunyai anjing peliharaan bernama Sugar yang selalu menemani Leroy saat bertarung. Leroy bisa memanggil Sugar untuk bertarung, tapi anjing itu hanya akan menyerang secara acak. Sekarang kita balik lagi ke ceritanya. Di sisi lain, Kazuya sedang melihat kualifikasi para petarung. Dan Kazuya berkata bahwa makhluk di bumi ini tersesatlah dalam pusaran kekacauan ini. Menandakan Kazuya seperti sedang merencanakan sesuatu yang besar pada turnamen ini. Berpindah ke lokasi lain, sekarang berada di wilayah Asia Blok B, Jepang. Jin terlihat lemas. Lalu terdengar ada seorang gadis yang mengucapkan selamat pada Jin karena Jin telah berhasil melaju ke babak semifinal. Gadis tersebut ternyata karakter baru yang bernama Reina. Reina adalah gadis misterius yang melumpuhkan siapapun yang menghadapinya dengan kecepatan gerakan seperti kilat. Segala sesuatu tentang dirinya itu diselumuti misteri kecuali fakta bahwa Reina adalah pelajar di sekolah politeknik Mishima. Namun seiring berjalannya cerita, kita nanti akan sedikit tahu tentang siapa sebenarnya Reina. Dan disini terlihat bahwa Reina sangat tertarik sekali pada Jin, terutama untuk bertarung melawan Jin. Lalu saat mengajak berkenalan, Jin justru malah tidak memedulikan Reina. Reina lalu berkata sampai bertemu di arena pertarungan. Lalu di atas arena terlihat ada Alisa yang sedang mengamankan pertandingan. Sampai saat ini, Alisa masih belum melihat ada tanda-tanda pasukan G Corporation yang memungkinkan akan mengganggu pertandingan dan membuat jebakan untuk Jin. Lee terlihat masih khawatir karena sampai detik ini masih belum ada tanda kemunculan kekuatan iblis dalam tubuh Jin. Lalu disini Reina berhasil mencapai top 4. Pertandingan pertama di semifinal lalu dimulai. Di satu sisi, Alisa sedang berusaha untuk mengumpulkan informasi tentang Reina, si gadis misterius itu. Namun, Alisa hanya bisa mengetahui sekolah dari Reina saja. Alisa dan Lee lalu mengira dan mencurigai kalau Reina adalah bagian dari G Corporation yang akan mengincar Jin. Namun mereka juga hanya bersuuzon saja. Karena mereka benar-benar tidak bisa mengetahui info apapun tentang Reina yang sangat misterius ini. Robot Android canggih seperti Alisa saja tidak bisa mengetahui rekam jejaknya Reina. Singkat cerita, Ho Arang lalu berhasil menang KO dan mencapai final. Sedikit cerita tentang Ho Arang. Ho Arang adalah siswa tekondo dari Korea Selatan sekaligus pemimpin tim penipu jalanan. Mereka biasanya menantang orang bertarung dan menggunakan taktik curang untuk menipu taruhan. Ho Arang pura-pura lemah dan bodoh agar taruhan semakin tinggi. Lalu nanti Ho Arang sendiri yang maju dan mengalahkan lawan-lawannya. Alisa lalu mengkalkulasi kemampuan Ho Arang. Dan Alisa berkata kalau Ho Arang adalah lawan yang menakutkan. Dan Lee ragu apakah Jin bisa menang dengan kondisi Jin seperti sekarang. Lalu pertandingan semifinal dimulai antara Jin melawan Reina. Di sini Reina begitu senang bisa bertarung melawan Jin. Reina lalu berkata, jangan tertipu dengan wajah manis ini. Wajah manis ini bisa sangat-sangar saat berada di ring. Pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, Jin terkejut melihat teknik yang digunakan Reina. Yaitu adalah teknik Mishima style milik kakeknya Jin yang bernama Heihachi. Reina lalu meledek Jin kalau Jin seperti sedang melihat hantu. Reina lalu berbicara di dalam hati. Rasakanlah teknik ini agar iblis di dalam diri Jin bisa terbangun. Wow, sepertinya Reina mengetahui Jin melebihi yang Alisa, Lee, dan Lars tahu. Sebenarnya apa yang sedang Reina lakukan? Reina lalu lanjut menyerang Jin secara barbar. Dan benar saja, kekuatan iblis Jin sedikit muncul. Dan hal tersebut membuat Reina puas. Reina lalu beranggapan bahwa ancaman yang terlalu besar adalah kunci untuk mengaktifkan kekuatan iblis. Kejadian ini membuat Reina sangat tertarik. Setelah Reina puas dengan apa yang ia lihat, Reina langsung menyerah dan berpura-pura kesakitan agar kalah. Dan membiarkan Jin memenangkan pertandingan itu. Wow, sebenarnya apa yang sedang Reina sembunyikan sampai harus berpura-pura kalah seperti ini? Tentu, kita akan mengetahui jawabannya seiring berjalannya cerita. Jin akhirnya berhasil menang dan menuju ke final di kualifikasi ini. Jin lalu kebingungan tentang kekuatan iblis yang berhasil menguasai dirinya lagi. Pertandingan melawan Hoarang lalu dimulai. Selama pertandingan, saat dalam keadaan terdesak, kekuatan iblis Jin muncul. Sampai pada akhirnya, Jin berhasil memenangkan pertandingan dan berhasil melaju ke turnamen final yang akan diadakan di Italia. Jin lalu beranggapan bahwa ini adalah kekuatan iblis. Namun Jin masih belum kehilangan dirinya sendiri untuk saat ini. Hoarang lalu penasaran pada Jin. Dan Hoarang merasa kalau Jin telah ditunggangi oleh kekuatan misterius di dalam dirinya. Dan Hoarang beranggapan bahwa kekuatan itu masih menjadi bagian dari diri Jin. Setelah pertarungan berakhir, Jin kembali disambut oleh Reina. Jin lalu bertanya, sebenarnya siapa dirimu Reina? Reina lalu menjawab kalau sebenarnya Reina ingin meminta sesuatu pada Jin. Scene lalu berpindah ke chapter 4 yang bertajuk Unrelenting Ambition. Terlihat Kazuya yang sedang menonton kemenangan Jin. Nina yang sekarang bekerja untuk Kazuya lalu muncul. Ayo, ngaku siapa yang tadi barusan nge-pause videonya. Nina adalah seorang ahli bela diri sekaligus seorang freelance penghilang nyawa manusia profesional yang dikenal dengan alias Silent Assassins. Nina pernah bekerja untuk Mishima Zaibatsu dan menjadi komandan pasukan khusus Taken Force. Namun, setelah gagal dalam misi untuk menangkap Jin, Nina lalu meninggalkan unit tersebut dan bekerja freelance sebagai jasa penghilang nyawa manusia. Beberapa waktu kemudian, Kazuya memimpin G Corporation dalam upaya Kazuya untuk menguasai dunia. Kazuya lalu merekrut Nina sebagai bawahan langsungnya dan memberikannya gelar komandan pasukan khusus G Corporation. Background dari Nina sudah kami ceritakan di versi video cerita Taken 1 sampai Taken 7. Nah, disitu Nina lalu berkata bahwa wanita yang Kazuya cari sekarang ini sedang berada bersama Sirius Marksman. Sirius Marksman adalah anggota Archer of Sirius, sekelompok pengusir ancaman supranatural yang secara historis memiliki pengaruh di seluruh Eropa. Kelompok pengusir ancaman supranatural ini telah membasmi entitas supranatural dari dunia sejak zaman dahulu. Sebagai organisasi yang sangat rahasia, keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat umum. Kelompok pengusir ancaman supranatural ini berbasis di Italia dan dipimpin oleh Claudio Serafino, pemimpin dari Sirius Marksman. Claudio Serafino adalah salah satu pengusir ancaman supranatural terkuat dalam organisasinya. Dan sekarang, Claudio sedang bersama wanita yang Kazuya incar. Kazuya lalu memerintahkan Nina untuk tetap mengawasi mereka dan pastikan mereka tidak meninggalkan Italia. Di lain lokasi, di Sirius Sanctuary, markas dari para pengusir ancaman supranatural yang berlokasi di Italia, terlihat ada Ling Xiaoyu. Bersama panda piaraannya yang terlihat gembira setelah mengetahui Jin berhasil menang dan lolos ke turnamen utama. Siapa sih sebenarnya Ling Xiaoyu? Kenapa dia bisa berada di sini? Sedikit cerita dari Ling Xiaoyu. Ling Xiaoyu adalah seorang seniman bela diri muda berbakat yang bermimpi membangun taman bermain super megah di Tiongkok. Gurunya Ling Xiaoyu bercerita tentang Heihachi Mishima, seorang pemilik Mishima Zaibatsu yang kaya raya dan berlimpah sumber dayanya. Ling Xiaoyu ingin menemui Heihachi untuk mewujudkan mimpinya, tapi tak yakin bagaimana caranya ke Jepang. Kesempatannya lalu tiba saat Ling Xiaoyu liburan bersama keluarganya di Hong Kong. Ling Xiaoyu meninggalkan keluarganya dan menyelinap ke kapal pesiar berlambang Mishima Zaibatsu. Ling Xiaoyu ditemukan staff kapal setelah mereka lepas pelabuhan, dan Heihachi Mishima diberitahu tentang hal ini. Ketika Heihachi tiba, Heihachi mendapati Ling Xiaoyu telah memukuli staffnya. Ling Xiaoyu lalu mendekatinya dan mengencam akan melawannya juga. Terhibur dengan Ling Xiaoyu, Heihachi lalu berjanji akan membangunkan taman bermain impiannya Ling Xiaoyu jika Ling Xiaoyu berhasil memenangkan King of Iron Fist Turnamen ketiga. Ling Xiaoyu lalu menjadi anak asuhnya Mishima Zaibatsu. Ling Xiaoyu mulai bersekolah di Mishima Polytechnical School dan berteman dengan cucunya Heihachi yang bernama Jin Kazama. Ling Xiaoyu juga memiliki panda sebagai pengawal sekaligus sahabat. Seiring berjalannya waktu, Ling Xiaoyu menyimpan perasaan pada Jin Kazama. Ling Xiaoyu lalu menyusup ke gedung Mishima Zaibatsu untuk mencari petunjuk tentang Jin yang menghilang dan mendapatkan data yang dapat membantu pencariannya tentang info dari Jin. 6 bulan berlalu, Ling Xiaoyu berkelana keliling dunia dan mengikuti jejak apapun yang ia temukan. Namun tak ada harapan yang terlihat tentang Jin. Ling Xiaoyu kehabisan petunjuk, tapi ia harus tetap menemukan Jin, tak peduli biayanya. Ada sesuatu yang harus Ling Xiaoyu ketahui dari Jin. Tekad yang tak tergoyahkan dan terus tumbuh inilah yang mendorong Ling Xiaoyu terus maju. Lalu, bagaimana Ling Xiaoyu bisa berada di markas para pengusir ancaman supranatural ini? Semua itu ternyata bermula saat di Tekken 7. Di saat Claudio meninggalkan ruang kontrol dan bertemu dengan Ling Xiaoyu yang menyusup ke Mishima Zaibatsu untuk mencari informasi tentang keberadaan Jin. Ling Xiaoyu lalu menarik perhatian Claudio karena Ling Xiaoyu dengan polosnya menuntut agar Ling Xiaoyu dibawa ke Jin. Sebuah rencana licik lalu muncul di benak Claudio. Claudio lalu mengajak Ling Xiaoyu pergi ke atap dan bersiap untuk melawannya. Meskipun awalnya Claudio berniat menggunakan Ling Xiaoyu sebagai umpan untuk mendekati Jin, namun pada akhirnya Claudio terkesan oleh kesetiaannya Ling Xiaoyu kepada Jin. Karena kebetulan juga, pada saat di Tekken 7, Claudio telah kehilangan semua kredibilitas karena insiden tertentu di mana Hei Hachi mengkhianatinya dan membubarkan aliansi kerjasama antara mereka. Membuat banyak anggota dari organisasi pengusir ancaman supranatural membelot pada Claudio. Alasannya adalah karena para anggota di organisasi itu ingin menyelamatkan diri mereka sendiri. Karena setelah melihat konflik yang terjadi dalam kerjasama antara Claudio dengan Hei Hachi, menyebabkan Claudio sekarang sangat sedih. Akhirnya, karena kejadian itu, Claudio malu dengan tindakan awalnya. Claudio lalu mengungkapkan motif tersembunyi sebelumnya kepada Ling Xiaoyu dan meminta maaf pada Ling Xiaoyu. Claudio lalu berjanji untuk membantu Ling Xiaoyu dalam pencariannya untuk menemukan Jin. Namun, jika Jin dikuasai oleh pengaruh gen iblis dan mengkhianati Ling Xiaoyu, Claudio tidak akan ragu-ragu untuk menghabisi Jin. Dan sekarang di Tekken 8, Claudio, Ling Xiaoyu, dan Zavina berada dalam satu tim. Ternyata, wanita yang dimaksud Nina pada Kazuya tadi itu adalah Zavina. Ternyata, Zavina adalah wanita yang Kazuya cari selama ini. Dan pantas saja, Kazuya mengadakan turnamen utama di Italia. Nah, sedikit cerita nih tentang Zavina. Zavina adalah seorang prajurit yang terlahir dalam keluarga pengusir iblis yang silsilahnya berasal dari masa dinasti kuno. Dalam kehidupan sehari-harinya, Zavina menggunakan kemampuan spiritualnya yang luar biasa itu untuk mencari nafkah sebagai peramal. Hanya beberapa bulan yang lalu di Tekken 6, bentrokan dasyat antara dua bintang jahat yaitu Jin Kazama dan Kazuya Mishima menyebabkan kebangkitan kembali iblis purba bernama Azazel, sosok jahat yang telah dikurung oleh keluarga Zavina selama beberapa generasi. Jin berhasil mengalahkan Azazel dengan susah payah. Namun, jiwa Azazel tidak bisa dihancurkan dan akan tetap hidup. Sekarang, hanya tinggal menunggu waktu sebelum Azazel bangkit kembali. Lalu, untuk menunda kembalinya Azazel selama mungkin, akhirnya Zavina menyegel jiwa Azazel di lengan kirinya menggunakan ilmu rahasia keluarganya. Namun, kekuatan Azazel ternyata jauh melampaui apa yang bisa Zavina bayangkan. Dan iblis itu mulai merebut kendali atas tubuh dan jiwanya Zavina berulang-ulang kali. Dalam keadaan kelelahan, dalam upaya terakhir sebelum kehilangan kesadaran, Zavina lalu tiba di Sirius Sanctuary, markasnya para pengusir ancaman supranatural. Singkat waktu, saat Zavina terbangun, Zavina menemukan dirinya dikelilingi oleh Ling Xiaoyu yang dengan setia merawatnya. Sementara Claudio sedang memasang segel suci di lengan kirinya Zavina. Bertujuan untuk memperkuat segel yang menjaga Azazel di dalam Zavina. Claudio dan Ling Xiaoyu lalu berjanji untuk terus membantu Zavina dalam usahanya menghentikan Kazuya Mishima dan Jin Kazama sebelum pengaruh Azazel tumbuh terlalu kuat. Menganggap Claudio dan Ling Xiaoyu layak dipercaya, Zavina lalu mengaku tentang semuanya kepada mereka. Sebagai imbalannya, keduanya berjanji tidak akan henti-hentinya membantu Zavina kapanpun Zavina membutuhkan mereka. Tak lama kemudian, di bawah perlindungan Claudio, Zavina lalu berjuang untuk menemukan cara mengubah nasib ramalan yang meramalkan nasib mereka akan berakhir buruk. Namun, dari sekian banyak masa depan yang Zavina lihat, tampaknya hanya ada satu jalan keluar. Dan jalan keluar itu akan membawa resiko yang sangat besar dan harus dibayar sangat mahal. Yang dimana di sini, dalam ramalan yang Zavina lihat, Jin telah kehilangan cahayanya. Sedangkan Kazuya, binar cahaya keburukan pada diri Kazuya terus tumbuh semakin kuat. Claudio lalu bertanya apakah Kazuya akan berhasil menghancurkan dunia ini. Zavina lalu berkata, jika ingin melihat dan mencegah takdir itu, kita semua harus bertemu langsung dengan Jin. Ling Xiaoyu lalu ingin ikut. Di lain lokasi, di kapal terbang, Reina akhirnya ikut bersama Lars, Jin, dan kawan-kawan. Ternyata, permintaan Reina adalah ingin membantu Jin dalam upaya menjatuhkan Kazuya. Pada saat di momen ini setelah pertandingan kualifikasi, ternyata Jin sempat menanyakan teknik Mishima Style yang digunakan Reina. Reina lalu menjawab kalau teknik Mishima Style hanyalah teknik yang Reina tiru saat melihatnya di internet. Reina lalu merenungkan pembicaraan itu dan berkata dalam hati bahwa dirinya jangan sampai terbawa suasana, karena masih ada alasan lain untuk harus tetap fokus dalam mengawasi Jin. Wow, mencurigakan sekali ya. Suara helikopter lalu terdengar dan terlihat seorang arkeolog bernama Niklas Klisen yang ada di awal cerita tadi. Datang bersama anak laki-lakinya yang bernama Leo Klisen. Leo adalah seorang anak dari Niklas Klisen, seorang arkeolog terkenal di dunia. Dan ibunya Leo bernama Emma Klisen, seorang pakar dalam penelitian genetik. Dengan seorang ayah yang mahir dalam bela diri dan seorang ibu yang memiliki pikiran yang ingin tahu, Leo lalu menggunakan keterampilan warisannya ini untuk memburu kebenaran dibalik hilangnya nyawa ibunya yang misterius setahun yang lalu. Dengan mempertaruhkan nyawa, Leo lalu berhasil mendapatkan data rahasia dari G Corporation, tempat di mana mendiang ibunya Leo dulu meneliti gen iblis di sana. Dari data ini, Leo juga mengetahui bahwa Kazuya telah mengeluarkan perintah agar para peneliti utama yang memegang kunci data penelitian yang sudah tidak lagi dibutuhkan harus segera diurus. Yang berartikan nyawa dari para peneliti kunci harus segera dihabisi. Sekitar waktu yang sama, Mishima Zaibatsu mengumumkan kepada publik bahwa Kazuya Mishima, dalang dibalik G Corporation, sebenarnya adalah iblis. Pada saat ini, potongan-potongan teka-teki itu menjadi jelas bagi Leo. Menurut Leo, Kazuya pasti telah memulai penelitian untuk bisa mengendalikan kekuatan iblis. Kemudian menghabisi nyawa ibunya Leo saat ibunya Leo sudah tidak berguna lagi. Penuh kemarahan, Leo hampir ambruk. Namun tiba-tiba, Leo teringat oleh kata-kata dari ayahnya yang menghilang bertahun-tahun lalu. Terngiang di telinganya, Dengar Leo, seperti koin yang hilang. Kebenaran hanya ditemukan ketika hatimu tenang dan terbuka. Ya, santai saja. Itu saja ternyata yang dibutuhkan Leo. Didorong oleh kata-kata ini, Leo memulai perjalanan lain untuk mencari jawaban yang lebih konkret. Terungkap dalam karakter episode dalam game, Bahwa ternyata ayahnya Leo sebenarnya masih hidup dan telah berhasil melarikan diri dari Mishima Zaibatsu sejak ia dinyatakan meninggal. Dan sekarang, Leo bersama dengan ayahnya berpetualang bersama menjelajahi goa dan tempat bersejarah lainnya. Dan sekarang, karena Leo dan ayahnya menyimpan informasi tentang gen iblis yang mereka temukan selama penjelajahannya, Mereka berdua lalu datang untuk bertemu Lee dan kawan-kawan. Saat sampai di lokasi, Lee sempat ingat bahwa dulu Leo pernah mengikuti turnamen. Di sana, Leo langsung mengenali Jin, Dan menganggap Jin sebagai pria yang telah menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Dan Leo dengan bersemangat sangat ingin sparing melawan Jin. Setelah melakukan sparing, Lee lalu berkata bahwa Jin bukanlah Jin yang dulu. Dan Lee akan menjelaskannya nanti di perjalanan menuju Italia. Ayahnya Leo lalu juga menawarkan hasil penelitiannya pada gen iblis yang berhasil dia dapatkan. Dengan segera mereka semua lalu langsung membahasnya. Di sini, Lee akan menjelaskan hipotesis yang diberikan sang arkeolog. Iblis adalah makhluk luar biasa bagian dari umat manusia. Kekuatan luar biasa dari iblis itu hanya diwariskan dengan sebagian kecil dari kekuatan Azazel. Profesor arkeolog itu lalu melanjutkan bahwa Azazel muncul sebelum manusia purba ada. Azazel lalu menciptakan iblis untuk menjadi pelayannya Azazel. Para iblis itu lalu kemudian dapat mengakses kekuatan super dengan menggunakan emosi tertentu. Emosi yang dimaksud itu adalah hasrat ambisi yang kuat. Sehingga semakin dalam hasrat keserakahan yang ada pada diri Kazuya akan menghancurkan dunia ini lebih cepat juga. Karena kekuatan iblis akan semakin kuat beriringan dengan hasrat ambisi yang dimiliki pemiliknya. Jin lalu teringat dengan perkataan Kazuya di awal cerita tentang bagaimana tekat dan kegigihan Jin hanyalah sia-sia. Leo lalu berkata bahwa saat sparing melawan Jin tadi, Leo sama sekali tidak merasakan ada hasrat ingin kekuasaan, ingin mencuri, ataupun hasrat ingin menghancurkan. Itu sama sekali tidak ada di dalam kepalan tangan Jin. Alisa lalu beranggapan bahwa tanpa hasrat, kita semua tidak akan punya harapan untuk mengalahkan Kazuya. Karena yang hanya bisa menandingi Kazuya hanyalah Jin. Sedangkan Jin sama sekali tidak memiliki hasrat dan ambisi jahat. Leo lalu berkata bahwa dirinya sebenarnya merasakan sesuatu dari Jin. Namun, Leo sulit untuk mengatakannya. Leo lalu menyebutnya seperti kehangatan, seperti perapian tungku yang baru saja dinyalakan. Leo tidak bermaksud untuk menyamakan Jin dengan Kazuya. Namun, Leo berharap Jin bisa mempertahankan hasrat sejati yang murni dari dalam diri Jin. Reina dalam hati lalu berkata kalau dirinya akan mengamati bagaimana rencana Jin dalam upaya mendapatkan kembali kekuatan iblisnya. Di lain lokasi, di bawah laut, di kapal selam, Victor sedang mendengarkan info dari Raven yang mengatakan bahwa Kazuya memberikan sanksi kepada negara-negara yang dikalahkan di babak penyisihan. Victor lalu berkata bahwa setelah tatanan kekuasaan yang baru diterapkan, umat manusia akan menghadapi perang dahsyat. Victor lalu menyadari bahwa ternyata selama ini, apa yang telah Heihachi lakukan dalam melawan iblis adalah untuk menghindari hal ini terjadi. Raven lalu berkata kalau Heihachi telah wafat. Dan Raven juga berkata kalau ada seorang pria, anak dari Heihachi yang juga mempunyai ambisi untuk melawan iblis, namun dengan wujud manusia tanpa ada iblis di tubuhnya. Victor langsung mengenalinya, yaitu adalah Lars, singa pemberaninya pasukan pemberontak. Victor lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Lars, karena Victor akan membentuk aliansi antara pasukannya Lars dan PBB. Lalu berlanjut ke chapter 5 yang bertajuk A Fate Decided by Peace. Berlokasi di Colosseum Italia, turnamen utama akan segera dimulai. Di sana terlihat ada Lily yang sedang bersama Asuka. Seperti biasa, mereka berdua selalu bertengkar. Lalu, Hoarang juga datang dan sempat menanyakan hubungan saudara antara Jin dan Asuka. Asuka lalu berterima kasih kepada Hoarang karena telah menjaga Jin. Asuka lalu bertanya, apakah Hoarang kesini untuk mendukung Jin? Hoarang lalu menjawab, idih geli. Hoarang ternyata kesini adalah untuk membuat daging cincangnya Kazuya. Pertandingan pun dimulai. Semua pertarung akan bertanding demi kejayaan dirinya dan nasib dari negara mereka. Di pertandingan pertama, di babak pertama, Steve akan melawan King kedua. Di sini kita sebagai pemain diberi pilihan ingin memakai petarung yang mana dan siapa yang akan menang. Steve Fox adalah juara tinju kelas menengah. Steve menggunakan teknik cerdik dan kontrol ritme di ringnya telah memikat banyak penonton. Dibesarkan di fasilitas milik Mishima Zebatsu, Steve langsung mencari orang tua kandungnya begitu ia mengetahui bahwa dirinya hanyalah subjek uji coba. Secara kebetulan, Steve bertemu dengan Nina dan mengetahui bahwa dirinya ternyata diciptakan dari materi genetiknya Nina. Meski mereka berdua terikat hubungan kandung seperti ibu dan anak, namun Nina tak pernah mengakui Steve sebagai anaknya. Namun bagi Steve, mengetahui asal-usulnya adalah segalanya. Di sisi lain, Nina menganggap pengetahuan itu tidak terlalu penting. Lalu, sedikit cerita dari King Kedua adalah bahwa dulu King Kedua hanyalah anak gelandangan yang dibesarkan di panti asuhan King Pertama. Hingga usia 24 tahun, King Kedua bekerja keras bersama King Pertama hingga suatu hari, berita wafatnya King Pertama menyebar. Sadar panti asuhan akan hancur karena uang yang diperoleh untuk panti asuhan hanya berasal dari pertandingan gulat King Pertama, dan itu adalah sumber satu-satunya, King Kedua, lalu mengenakan topeng King Pertama dan meniru gayanya. Namun sayangnya, ia hanya melihat gerakan gulat King Pertama saat masih kecil, dan ia kalah dalam setiap pertandingan yang ia ikuti. Mengetahui wafatnya King Pertama, Armor King I, teman lama dari King Pertama, merasa terpicu untuk melatih King Kedua itu. Selama 4 tahun, mereka berdua berlatih, dan King Kedua belajar dengan cepat, menjadi penggulat yang kuat dengan kekuatan ekstrim, yang sampai sekarang dikenal sebagai King Kedua. Kini, King Kedua adalah pewaris yang layak bagi penerusnya. Sebenarnya, kisah King Kedua ini sangatlah menyedihkan, karena pertandingan akan segera berakhir, penjelasan cerita tentang King Kedua ini akan kita bahas di video terpisah aja ya. Dan sekarang, Steve berhasil memenangkan pertandingan. Sekarang kita lanjut ke pertandingan berikutnya, antara Paul melawan Kuma Dua. Kuma Dua adalah anak dari Kuma I. Sama seperti ayahnya, Kuma Dua menjadi peliharaannya Heihachi. Kuma Dua jatuh cinta pada panda peliharaannya Ling Xiaoyu. Namun, cintanya tidak berbalas dan selalu ditolak. Ayahnya Kuma Dua meninggal karena usia tua saat berpergian dengan Heihachi. Kuma Dua menjadi peliharaan sekaligus pengawal barunya Heihachi. Suatu hari, saat menonton TV, Kuma Dua melihat Paul sedang bertarung. Kuma Dua lalu langsung mulai berlatih dengan tujuan untuk melawan dan mengalahkan Paul. Kuma Dua lalu mengikuti King of Iron Fist Turnamen ketiga, namun dikalahkan oleh Paul. Kuma Dua percaya bahwa dia kalah dari Paul karena kehidupannya yang terlalu nyaman sebagai peliharaan membuatnya tidak bisa memanfaatkan kekuatan instingnya. Kuma Dua akhirnya pergi ke pegunungan Hokkaido dan berlatih sendirian di alam liar. Keterampilannya meningkat drastis dan dia mulai mengembangkan serangan originalnya sendiri. Kuma Dua kadang-kadang pergi ke desa terdekat untuk menonton televisi melalui jendela penduduk desa. Suatu hari, Kuma Dua melihat iklan King of Iron Fist Turnamen keempat. Karena tahu Paul Phoenix akan berada di turnamen itu, Kuma Dua memutuskan untuk ikut mengalahkannya. Dan akhirnya benar, Kuma Dua berhasil mengalahkan Paul di Turnamen King of Iron Fist keempat. Namun, untuk turnamen sekarang ini, Paul lah yang berhasil menang melawan Kuma. Di pertandingan selanjutnya, Shahin akan melawan Sergei Dragunov. Shahin sejak kecil belajar bela diri dari ayahnya. Suatu hari, 13 tahun yang lalu, Shahin menyelamatkan seorang anak laki-laki seusianya dari upaya penghilangan nyawa. Anak laki-laki yang diselamatkan itu bernama Salim. Shahin dan Salim kemudian menjadi sahabat karibnya seumur hidup. Setelah diselamatkan, Salim berkata kepada Shahin bahwa Shahin harus menggunakan keahliannya untuk melindungi orang sekitar. Salim lalu mengenggam tangan Shahin dan meminta Shahin untuk menjadi pengawalnya. Shahin lalu diterima di rumah tangga Salim yang merupakan keluarga terkemuka di daerah tersebut. Salim cerdas dan penuh ilmu. Sementara Shahin unggul dalam pertarungan. Keduanya tumbuh dengan saling menghormati. Sampai pada akhirnya ketika menginjak dewasa, mereka berdua menempuh jalan yang berbeda. Shahin mendaftar menjadi tentara di mana Shahin terkenal karena kemampuannya dalam pertarungan satu lawan satu dan kemudian menjadi anggota perusahaan militer swasta yang menghususkan diri dalam penyediaan layanan keamanan. Sedangkan Salim mengambil alih perusahaan minyak keluarganya. Suatu hari, Shahin mendapatkan kabar bahwa Salim meninggal dunia mendadak dalam keadaan yang sangat misterius. Dalam penyelidikan, wafatnya Salim tercatat sebagai kecelakaan. Namun, Shahin curiga ada kecurangan ketika perusahaan temannya tiba-tiba dibeli oleh G Corporation dan semua anggota keluarganya mengundurkan diri. Shahin mulai menyelidiki masalah ini dan mendapatkan informasi dari seorang eksekutif G Corporation di Timur Tengah. Shahin menemukan bahwa G Corporation memang bertanggung jawab atas wafatnya Salim. Dalang dibalik peristiwa ini tidak lain, tidak bukan adalah Kazuya. Shahin lalu pergi ke keluarganya Salim dan menceritakan semua yang ia ketahui tentang wafatnya Salim. Kesokan harinya, saat Shahin mendadak pergi, saudara laki-lakinya Salim yang bernama Zarif datang kepadanya dan memberinya pedang pusaka milik keluarga yang selalu dibawa Salim bersamanya. Zarif meminta Shahin untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa dikerjakan Salim. Shahin lalu bersumpah untuk melawan tirani G Corporation, termasuk Kazuya. Lalu, Sergei Dragunov adalah anggota unit operasi khusus elit militer Rusia. Dragunov terlibat dalam berbagai macam operasi rahasia dan turnamen King of Iron Fist untuk menjalankan misi rahasianya. Peran ini membuatnya berkonflik dengan pihak-pihak seperti Raven dan Master Raven, perwiranya PBB, dan memberinya julukan dengan The White Angel of Death. Singkat cerita, Dragunov berhasil memenangkan pertandingan. Lalu di lain lokasi, Claudio, Zavina, Ling Xiaoyu, dan Panda mencoba pergi ke suatu tempat. Pertandingan lalu berlanjut ke babak kedua di ronde pertama. Yoshimitsu akan melawan Brian Fury. Yoshimitsu adalah seorang ninja dan pemimpin klan manji. Sebuah kelompok yang mencuri dari orang-orang yang mengambil untung dari kegiatan yang tidak jujur dalam kurung koruptor. Untuk kemudian nanti, hartanya si koruptor itu akan dibagikan kembali kepada orang miskin. Yoshimitsu menggunakan pedang yang terkutuk. Pedang terkutuk Yoshimitsu, senjata pembasmi iblis yang haus akan korban dan mendorong penggunanya untuk memuaskan kehausannya. Yoshimitsu melakukan ini dengan menghabisi orang-orang jahat. Lalu, Brian adalah mantan polisi Hong Kong dengan koneksi Interpol. Terkenal sebagai detektif handal, namun dibayangi rumor gelap. Saat menyelidiki perdagangan barang haram, rekan sejawatnya yang bernama Lei Wulong menemukan hubungan antara Brian dengan gembong kriminal barang haram tersebut. Brian lalu wafat dalam baku tembak di Hong Kong, diduga oleh Lei. Jasad Brian lalu dibawa ke laboratorium Dr. Abel, ilmuwan yang ingin menyaingi Dr. Boskonovic. Dr. Abel lalu membangkitkan Brian menggunakan teknologi Shaibok. Brian lalu mengikuti King of Iron Fist Tournament ketiga dengan tujuan untuk mendekati Yoshimitsu, kenalannya Dr. Boskonovic, untuk mencari data yang dibutuhkan. Brian ternyata gagal mendapatkan data dari Yoshimitsu maupun Dr. Boskonovic. Brian sadar hidupnya akan mendekati akhir. Akhirnya, Brian kembali ke Dr. Abel. Namun Brian justru mendapati dirinya ditinggalkan. Dr. Abel ternyata kini bekerja untuk Mishima Zaibatsu sebagai kepala penasehat ilmiah. Brian lalu membenci Dr. Abel yang meninggalkannya dan Heihachi Mishima yang merebut Dr. Abel darinya. Brian akhirnya memutuskan untuk mengikuti King of Iron Fist Tournament keempat untuk menguasai Mishima Zaibatsu dan memaksa Dr. Abel memodifikasi tubuhnya agar hidupnya bisa lebih lama lagi. Namun sayangnya, rencana Brian tidak berjalan mulus. Brian mencoba menyerang markas Mishima Zaibatsu secara paksa. Yoshimitsu lalu menemukannya terluka dan membantunya melarikan diri. Brian lalu terbangun di laboratorium Dr. Boskonovic yang menawarkan peningkatan tubuh pada tubuh Brian. Brian lalu mempercayainya, tapi ternyata tubuhnya tetap sama. Dr. Boskonovic menjelaskan kalau dia butuh waktu untuk memahami tubuhnya Brian. Namun, sebagai pertolongan darurat, Dr. Boskonovic telah memasang generator listrik abadi untuk memperpanjang hidupnya Brian. Nah, Brian yang tidak tahu diri ini justru malah menyerang Dr. Boskonovic dan anggota klan Manji yang sedang berjaga di sana. Mendengar hal itu, Yoshimitsu bersumpah balas dendam pada Brian yang tidak tahu diri ini. Dan pertarungan lalu dimenangkan oleh Brian. Di pertandingan selanjutnya, Lily akan melawan Azusena. Dan di pertandingan ini, lalu dimenangkan oleh Azusena. Di luar arena, terlihat pasukan Lars dan PBB telah bersatu. Kembali ke pertandingan, pertandingan antara Jin melawan Leroy akan segera dimulai. Sebelum pertandingan dimulai, Leroy berterima kasih pada Jin yang telah bersikukuh melawan Kazuya di New York. Jin lalu berkata bahwa dirinya telah kehilangan kekuatan. Dan Jin sekarang telah melemah. Leroy lalu berkata bahwa tanpa hati, kekuatan tidak akan ada artinya. Dan Leroy menantang Jin untuk memperlihatkan hatinya saat pertarungan dimulai. Di tengah pertarungan, di sana Leroy merasakan kalau pukulan Jin terasa seperti Jin yang takut pada kekuatannya sendiri. Sepanjang pertandingan, Leroy selalu memotivasi Jin untuk melawan rasa takutnya dan percaya dalam hatinya. JIN KAZAMBA, believe in your heart dan let go of your fear. Singkat cerita, akhirnya Jin berhasil memenangkan pertandingan. Leroy berkata, kalau Jin berhasil mengalahkannya karena Jin telah mengikuti kata hatinya sendiri, bukan dengan kekuatan. Selang beberapa detik kemudian, Kazuya muncul dan memulai lagi pidato arogannya. Di sini, ternyata Kazuya dengan sangat tega bersiap untuk mengorbankan nyawa para penonton yang tidak bersalah di arena ini untuk dijadikan tumbal. Leroy lalu memotivasi Jin untuk selalu menatap ke depan dan jangan pernah menyerah dalam melawan Kazuya. Di luar arena, Claudio, Zavina, Ling Xiaoyu, serta Panda berhasil sampai ke arena. Menurut ramalan Zavina, area Colosseum akan segera disambut oleh gelombang yang sangat dahsyat. Zavina lalu berkata, jika kita tidak bertindak sekarang, Jin, cahaya dari bintang merah, tidak akan pernah bisa kembali. Lalu berlanjut ke chapter 6 yang bertajuk The Devil Progenitor. Lars dan Victor lalu bertemu dan bersatu. Lars lalu ditelepon untuk bersiap, dan semuanya siap. Penyergapan pun dimulai. Victor memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengevakuasi warga. Kazuya lalu tersenyum seakan semua rencananya akan berjalan sesuai keinginannya. Zavina, Claudio, Ling Xiaoyu, dan Pandanya berlari menuju tengah arena Colosseum. Dan benar saja, semua yang terjadi sekarang benar-benar sesuai prediksi Kazuya. Kazuya sangat senang. Dengan segera, dari atas, Kazuya langsung menculik Zavina. Kazuya lalu heran mengapa Zavina dengan bodohnya datang ke sini. Kazuya lalu memulai ritualnya dengan menyerap nyawa para penonton yang sangat banyak ini. Dan menjadikannya tumbal untuk membangkitkan Azazel dari tangan Zavina. Azazel akhirnya terlepas dari tangan Zavina. Kazuya lalu melempar Zavina. Jin lalu berhasil menangkap Zavina dengan Ling Xiaoyu yang ikut panik. Teman-temannya Jin juga ikut andil dalam momen ini. Zavina yang sekarat lalu memerintahkan Jin untuk segera pergi ke titik awal tempat di mana semua bermula. Zavina lalu memperingatkan Jin bahwa nanti saat berada di sana, Jin akan menghadapi tantangan yang amat sulit dan Jin harus bisa menguasainya. Karena itu semua akan memberikan jalan keluar untuk Jin. Sebuah jalan yang akhirnya nanti akan bisa membersihkan Jin dari sumber kejahatan. Jin lalu langsung teringat dengan Yakushima, tempat di mana ia dibesarkan oleh ibunya dan diajarkan bela diri Kazama oleh ibunya. Zavina lalu berkata kalau Jin akan menjadi bintang harapan yang bersinar bagi umat manusia. Setelah itu, Zavina tidak sadarkan diri. Lily yang mendengar Yakushima langsung menawarkan diri untuk mengantarkan Jin ke sana dengan menggunakan private jetnya. Claudio lalu meyakinkan Jin bahwa Jin adalah harapan bagi semua orang dan Jin harus bisa bertahan dan jangan pernah menyerah. Dan sekarang di atas langit, Azazel berhasil bangkit dan muncul di hadapan Kazuya. Ternyata motif Kazuya dari awal adalah Kazuya ingin mengincar kekuatan Azazel di tangan Zavina. Dengan membuat Alibi mengadakan turnamen di Italia. Yang ternyata, Kazuya sudah men-setting itu semua dan sekarang tujuannya berhasil. Telah nanti Azazel berhasil dikalahkan, Kazuya akan menyerap semua kekuatan Azazel dan beserta tubuhnya Azazel untuk menjadikan Kazuya sebagai iblis sejati. Reina akhirnya mengetahui wujud original dari segala iblis. Di situ, Azazel sempat menggerutu dengan menyebut para manusia yang ada di sekelilingnya sebagai pelayan yang menjengkelkan. Dan Azazel dengan pedenya berkata kalau dirinya akan memberikan hadiah kehormatan, yaitu kekuatan iblis untuk menjadi bagian dari diri Azazel kepada manusia yang telah susah payah membangkitkannya. Kazuya lalu tertawa dan berkata kalau Azazel salah besar. Karena di sini, Kazuya lah yang justru akan menjadikan Azazel bagian dari dirinya Kazuya. Azazel lalu berkata, Dasar manusia tidak tahu diri, seharusnya kamu yang tahu di mana kamu berada. Kazuya lalu berkata bahwa Azazel akan merasakan kekuatannya Kazuya. Pertarungan antara Kazuya dan Azazel lalu dimulai. Singkat cerita, Azazel lalu mengakui bahwa kekuatan Kazuya sama besarnya seperti ambisinya. Dan menurut Azazel, kekuatan sebesar apapun yang dimiliki Kazuya tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatannya Azazel. Sampai pada akhirnya, Kazuya berhasil melampaui kekuatan Azazel. Dan Kazuya berhasil mengalahkan Azazel dengan menjadikan Azazel menjadi bagian dari diri Kazuya. Ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku bersumpah, Claudio, Lars, Lee, Hoarang, Victor, Reina, dan Alisa akan berhadapan dengan Kazuya. Terima kasih telah menonton! Di sini, Claudio akan melakukan ritual pengusiran roh jahat. Akhirnya, mereka semua akan mengulur waktu dengan menyerang Kazuya agar Claudio bisa mempersiapkannya. Pertempuran pun dimulai. Terima kasih telah menonton! 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 dan langsung menembakkan kekuatan dasyat iblisnya ke arah Claudio Claudio lalu flashback ke momen dimana ternyata mereka sudah memprediksi hal itu dan mereka sudah siap dengan konsekuensinya Claudio juga masih merasa hutang budi pada Ling Xiaoyu dan Claudio ingin menebus kesalahannya di masa lalu di saat yang bersamaan Claudio mengarahkan kembali tembakannya agar nanti mengenai Kazuya dari belakang bersamaan dengan Claudio yang menyerahkan sisanya pada Jin yang akan melanjutkan perjuangannya untuk menghentikan Kazuya tembakan Claudio akhirnya berhasil membuat Kazuya terluka dan membuat Kazuya bergulat dengan kekuatan Azazel yang terus melawan Kazuya di dalam diri Kazuya Hal ini membuat Kazuya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi Kazuya lalu memutuskan untuk pergi dari situ Upaya Claudio selama ini untuk mengulur waktu Kazuya agar Jin bisa menyelesaikan misinya akhirnya berhasil Kondisi Claudio untuk saat ini masih belum diketahui Sekarang kita berlanjut ke chapter 8 yang bertajuk Humble Beginnings Di kantor G Corporation terlihat Kazuya yang lagi bete Nina lalu datang untuk memberikan informasi bahwa semua pasukan yang tersedia telah dikirim dan bergerak ke Yakushima untuk memperlambat Jin dan menghancurkan pasukan pemberontaknya Lars Kazuya lalu request untuk jangan mengakhiri hidup Jin terlebih dahulu Karena Kazuya lah yang akan mengakhirinya dengan tangannya sendiri Nina lalu juga mengajak beberapa petarung yang ikut dalam turnamen untuk bergabung bersama G Corporation Sampai detik ini Azazel yang ada di dalam diri Kazuya masih terus memberontak Dan Kazuya lalu berkata kalau itu sia-sia Karena lebih baik Azazel berdamai saja dengan diri Kazuya Di lain sisi di kapal terbang tim Lars bersama dengan Leo dan ayahnya Ayahnya Leo lalu kagum pada Kazuya yang justru malah berhasil Mengalahkan dan menyerap pencipta dari gen iblis itu sendiri Sampai pada akhirnya mereka semua akan berharap yang terbaik untuk Jin Yang sekarang sedang mengarah ke Yakushima untuk menemui ramalan yang Zafina maksud Dan mereka semua akan melakukan yang terbaik untuk saat ini Di lain lokasi di pesawat pribadi Lily, Asuka, Ling Xiaoyu, Panda, dan Jin yang sedang dalam perjalanan berbincang-bincang Terlihat di situ kalau Asuka sangat terkejut ketika melihat Lily berhasil mengetahui sil-silah keluarganya Asuka yang sangat rumit Asuka lalu bertanya berarti wanita yang bernama Jun adalah ibunya Jin Lily lalu menjawab betul sekali Lily beranggapan kalau cabang utama klan Kazama telah dimusnahkan 7 tahun yang lalu ketika Yakushima diserang Jun lalu tak terdengar lagi kabarnya Jin lalu berkata bahwa itu adalah ulahnya Ogre Ogre adalah senjata hidup peninggalan makhluk luar angkasa yang tertinggal di bumi sejak zaman kuno Setelah beberapa saat tiba di bumi Ogre menjadi tidak aktif di sebuah kuil di Amerika Tengah Seiring berjalannya waktu, Ogre terbangun ketika regu Tekken Force menggali kuil tempat dimana Ogre tertidur Ogre lalu memusnahkan regu tersebut dan kemudian mulai mencari para ahli bela diri yang kuat untuk dilawan dan diserap kemampuannya Sehingga banyak dari mereka wafat atau terluka parah karena terkena serangan dari Ogre Beberapa contoh korbannya Ogre adalah King Satu dan Baik Dusan Ogre juga menyerang Jun Kazama dan putranya Jin Kazama di rumah mereka Jin lalu pingsan dalam serangan itu dan ibunya tidak ditemukan saat Jin tersadar Pada saat itu, Ei Hachi, pimpinan Mishima Zaibatsu, memerintahkan penggalian kuil Dan percaya bahwa Ei Hachi bisa memperoleh kekuatan besar dengan menangkap Ogre dan menggunakan materi genetik Ogre Untuk meningkatkan kekuatannya sendiri Untuk kisah Ogre, sebenarnya sudah kami ceritakan lengkap di cerita Tekken 1 sampai Tekken 7 Sampai detik ini, Jin masih beranggapan kalau ibunya telah wafat akibat serangan dari Ogre Singkat cerita, mereka semua sampai di Yakushima Mereka nanti akan berpencar Lily dan Asuka akan melakukan pengintaian terhadap pasukan G Corporation Sedangkan Ling Xiaoyu dan Panda akan membantu Jin Sesampainya di Yakushima, Ling Xiaoyu saling berbincang tentang cita-cita mereka Seperti Ling Xiaoyu yang ingin membuka taman bermain yang megah Sedangkan cita-citanya Jin sangatlah sederhana Yaitu melindungi ibunya dan menjaga Yakushima agar tetap aman Sesampainya di aula utama Yakushima, Jin berkata Kalau dulu dirinya sering sparing dengan ibunya disini Setelah sparing, Jin dan ibunya biasanya makan siang disini juga Tentunya masakan ibunya Jin Mendengar hal itu, Ling Xiaoyu lalu mengajak Jin sparing dengannya Karena sesuai dengan perintah Zavina Bahwa Jin harus memulainya dari awal di tempat awal Jin lalu mengiakan dan sparing dimulai Selama bertarung, Jin mengalami nostalgia dengan Ling Xiaoyu Karena Ling Xiaoyu adalah teman lama Jin Dan sekarang gerakan bertarung Ling Xiaoyu makin tajam dan kuat Setelah selesai sparing, Ling Xiaoyu sebelumnya menganggap Jin telah berubah Karena sudah bertahun-tahun lamanya tidak bertemu Namun ternyata setelah melakukan sparing, Ling Xiaoyu masih merasa Jin adalah orang yang sama Dan orang yang selalu Ling Xiaoyu kenal dan cintai Ling Xiaoyu lalu meminta Jin untuk berjanji Jangan pernah berpaling dari sesuatu yang ingin Jin lindungi Jin lalu menyebut nama Ling Xiaoyu Dan di saat yang bersamaan terdengar nyanyian Nina Bobo Yang dinyanyikan oleh Jun saat Jin masih kecil Jun selalu menyanyikan lagu ini pada Jin Isi dari nyanyian tersebut adalah Ling Xiaoyu lalu bertanya apakah ada sesuatu di dalam pohon itu Jin lalu berkata, di mana semua baru dimulai Mungkinkah ada petunjuk di sini? Jin lalu lemas dan mulai tidak sadarkan diri Ling Xiaoyu panik dan Jin lalu berkata pada Ling Xiaoyu bahwa Jin berjanji akan kembali Jin lalu tertidur Berlanjut ke chapter 9 bertajuk A Promise Di kapal terbang, Lee menjelaskan Kalau G Corporation mempunyai dua tujuan Tujuan pertama adalah menculik Jin Sedangkan tujuan kedua adalah pemusnahan sekutu yang ada di sekeliling Jin Yaitu Lars dan kawan-kawan Dan Lars memberi tahu bagaimana cara kita memprediksi Di mana G Corporation akan menyebar prajurit-prajuritnya Lars akan membagi beberapa prajuritnya Dan menghancurkan kekuatan utama di setiap area Reina lalu berkata bahwa 10 prajuritnya sama dengan satu dari kita Dan Alisa menyatakan bahwa kita tidak bisa kehilangan Jin Lee lalu juga menambahkan kalau dirinya telah mendapat kabar Tentang ada sebuah perusahaan yang menyewa para petarung yang telah ikut turnamen Sudah dipastikan perusahaan tersebut adalah G Corporation Lars lalu berkata Bagaimanapun kita harus tetap melindungi Jin sampai akhir Selain itu, Lars juga mempunyai pasukan cadangan yang kuat-kuat Sekarang kita kembali lagi ke Yakushima Di mana sekarang Jin masih tertidur Dan Ling Xiaoyu menjaganya Namun tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari luar Dengan segera, Ling Xiaoyu langsung keluar Dan terpaksa melawan pasukan robot Jack 7 yang mengepung Di tengah pertarungan, Ling Xiaoyu dihadapkan oleh flashback tentang Zavina Yang berpesan pada Ling Xiaoyu agar selalu berjanji untuk menjaga Jin Karena Jin akan menghadapi ujian terberat dalam hidupnya Ling Xiaoyu lalu berjanji akan menjaga Jin Sekarang, Ling Xiaoyu benar-benar disibukan dengan kehadiran robot Jack 7 yang mengepung Di saat Ling Xiaoyu sedang sibuk melindungi Jin Jin yang tertidur, akhirnya terbangun di mimpinya Yang mengajak Jin untuk menyelami pengalaman spiritual tentang asal-usulnya Terdengar ada suara Jun yang berkata pada Jin Bahwa gaya bertarung Kazama ada untuk melindungi mereka yang berharga di hidup Jin Suara Jin yang masih kecil lalu berkata bahwa Jin akan melindungi Jun Jin lalu kebingungan sebenarnya sedang berada di mana dia sekarang ini Berlanjut ke chapter 10 yang bertajuk All Out Azalt Peperangan akan segera dimulai Salah satu prajurit G Corporation berkata kepada Nina Kalau senjata terbaru paling mutakhir hampir selesai Lars bersama dengan rekan-rekan sekaligus prajuritnya juga bersiap untuk maju Ternyata pasukan cadangan yang dimaksud Lars adalah para petarung turnamen yang secara suka rela Ikut untuk membantu Jin dan kawan-kawan Bukan dibayar seperti G Corporation Karena kalau pasukan bayaran tidak akan sepenuh hati dalam memperjuangkan sesuatu Kembali ke peperangan Pasukan PBB juga bersiap akan bekerja sama dengan pasukan Lars Setelah Lars dan Victor selesai memberi orasi Peperangan pun dimulai Seperti biasa Lars akan selalu berada di depan mewakili pasukan di belakangnya Secara gameplay kita akan bermain multi-person battle Yang dimana akan ada banyak musuh yang akan menyerang kita Dan kita harus sesegera mungkin menaikkan persenan skala dari area suppression Namun jangan khawatir Alisa akan tetap selalu memantau kita Singkat cerita Lars berhasil mengamankan area ini Dan langsung bergegas ke area berikutnya Di lain sisi Lee yang sedang menggunakan kostum Violet Zoot terbaru Ingin memamerkan kostum tersebut Sekaligus mencobanya Setelah Lee berhasil Sekarang giliran Raven yang akan beraksi Setelah Raven berhasil Leo beraksi dengan aksi yang ciamik Namun sayangnya Tiba-tiba Azusena datang menyerangnya Leo lalu bertanya Mengapa Azusena berada di pihak G Corporation Azusena lalu menjawab bahwa motifnya Hanyalah supaya bisnis kopinya bisa mendunia Dengan brandingan yang EG Dengan G Corporation Mengingat target pasar zaman sekarang adalah gengsi nomor satu Terlihat betapa egois dan bodohnya Azusena Adalah ketika siapa nanti yang akan membeli kopinya Jika seluruh manusia sudah dihabisi oleh Kazuya Paling-paling hanya karyawan Kazuya saja Yang akan membeli kopinya Azusena Lantas bagaimana caranya Kazuya Menggaji karyawannya Tentu Kazuya akan merampas tanah dan uang rakyat Yang tersisa dengan meninggikan jumlah pajak Rakyat sengsara makin miskin Kazuya dan karyawannya makin kaya Sementara Azusena justru berada di sana Untuk mendukung G Corporation Sudah hilang akal sehat dari Azusena Ternyata uang, popularitas, dan bisnis Telah membutakan hati nuraninya Azusena Untungnya Azusena ini adalah pribadi yang penuh tawa Seluruh tindakannya tidak perlu dianggap serius Dan benar saja Ketika Leo berhasil mengalahkan Azusena Leo lalu mengakui betapa enak dan terkenalnya kopi buatan Azusena Mereka berdua akhirnya berkenalan Dan Azusena berencana akan menjual kopinya di Jerman Leo lalu sangat kebingungan dengan wanita ini Di lain sisi Paul yang sedang sibuk melawan musuh Tiba-tiba saja diserang oleh Lau Paul lalu bertanya mengapa Lau berada di CCG Corporation Lau lalu menjawab Kalau itu semuanya karena salahnya Paul Kenapa Lau bisa berakhir di sini Paul lalu kebingungan Lau lalu menjawab Kalau Paul telah berjanji Untuk membagi rata hadiah kemenangan turnamen Namun Paul lupa dengan janjinya Dan lagi pula uangnya juga sudah habis Mereka berdua akhirnya bertarung Di tengah pertarungan Kumadua yang selalu menganggap Paul sebagai rival Berniat untuk menyerang Paul Di saat momen Kumadua menyerang Paul Tiba-tiba saja ada proyektil yang mengarah ke Paul Untungnya di saat yang bersamaan Kumadua sedang menyerang Paul Paul lalu mengira Kumadua sangat baik hati Karena telah melindungi Paul Kumadua yang sedang sekarat Langsung berkata Jangan kegeeran Di lain sisi Dragunov yang berada di CCG Corporation Akan melawan Victor Namun sebelum itu Shahin, King 2, dan Steve Akan memancing robot pasukan robot Jack 7 Supaya terpecah dan tidak fokus pada satu titik saja Singkat cerita Setelah mereka bertiga berhasil memecah musuh Sekarang giliran Victor Yang akan berhadapan dengan Dragunov Karena di sisi lain Victor juga masih mempunyai urusan yang belum selesai dengan Dragunov Singkat cerita Victor berhasil mengalahkan Dragunov Dan saat Victor akan mengeksekusi Dragunov Dragunov secara cepat berhasil kabur meninggalkan lokasi Victor lalu menghubungi Lars Bagaimana perkembangan saat ini Lars berkata Kalau dirinya masih dikepung oleh musuh yang terus muncul Alisa lalu datang Untuk memberikan informasi tentang keberadaan Jin di Yakushima Setelah melakukan pemindaian pulau Alisa berkata Kalau sekarang Ling Xiaoyu Sedang melindungi Jin dari serangan pasukan G Corporation Namun Alisa melihat ada sesuatu yang tidak normal pada level kesadaran Jin Ada sesuatu yang akan datang pada Jin Lars lalu meminta Alisa dan Li untuk melanjutkan perjuangan disini Sedangkan Lars akan menyusul Jin ke Yakushima Di sisi lain Leroy akan berhadapan dengan Feng Wei Pelaku yang telah menghancurkan dojo ayahnya Asuka Feng Wei adalah seorang ahli bela diri yang kejam dan tak kenal ampun Feng Wei memiliki nafsu besar akan kekuatan dan pertarungan Hal tersebut justru bisa dilihat sebagai kekuatan sekaligus kelemahannya Feng Wei Karena Feng Wei pernah menghabisi nyawa guru bela dirinya setelah ditegur karena Feng Wei bertengkar di luar dojo Feng Wei berambisi menjadi petarung terkuat di dunia Dan tidak takut menunjukkan seluruh kekuatannya kepada lawan yang menghalangi jalannya Feng Wei telah menghancurkan banyak dojo dan melukai banyak orang tak bersalah demi mengejar keinginannya Feng Wei juga tampaknya membenci orang yang lemah Seperti yang Feng Wei katakan kepada Asuka Yang lemah tidak pantas hidup saat menjawab pengapa dia menyerang ayahnya Asuka Lalu di tengah pertarungan antara Leroy dan Feng Wei terlihat Nina sedang menerima telepon dari anak buahnya yang menyatakan kalau robot Jack 8 sudah siap diluncurkan Nina lalu mengkonfirmasinya Setelah itu Reina lalu datang menghampiri Nina Dan Nina terkejut betapa Reina bisa dengan mudah mengetahui dan mengenali Nina Mereka berdua lalu bertarung Singkat cerita saat keadaan Nina sudah terpojok Nina lalu melepaskan tembakan ke arah Reina Namun dengan mudahnya Reina menepisnya Nina lalu mengetahui bahwa Reina adalah keturunan Mishima Di tengah obrolan robot Jack 8 muncul Nina lalu berkata kalau tugasnya di G Corporation telah selesai Reina lalu menawarkan Nina untuk bekerja untuknya Nina lalu tertarik Namun sebelum itu Nina ingin pergi liburan terlebih dahulu Setelah Nina pergi, robot Jack 8 beraksi Jack 8 adalah prototipe terbaru dari seri Jack Senjata humanoid terbaiknya G Corporation Peningkatan AI yang jauh lebih baik dibandingkan model Jack 7 Mampu belajar dengan kecepatan dan akurasi yang luar biasa Sampai pada akhirnya Alisa datang untuk berhadapan dengan Jack 8 Singkat cerita ketahanan Jack 8 terbukti terlalu kuat untuk Alisa seorang diri Namun pada akhirnya Jack 8 dikejutkan oleh Lily dan Asuka Kazama Dan Jack 8 akhirnya berhasil di kalahkan oleh mereka Selang beberapa saat kemudian Alisa dikejutkan dengan pemberitahuan bahwa bahaya akan datang Benar saja, Kazuya yang berada dalam bentuk iblis yang sempurna datang Dengan kejamnya, Kazuya mencoba untuk meratakan arena peperangan itu dengan begitu mudahnya Lalu tiba-tiba saja, Reina membiarkan dirinya untuk terkena serangan Kazuya Setelah Kazuya selesai, dengan kekuatan dahsyat berada di dalam diri Kazuya yang sudah sempurna ini Membuat Kazuya dapat mengetahui di mana lokasi Jin sekarang Dengan segera, Kazuya langsung menuju ke Yakushima untuk menghabisi Jin Setelah Kazuya pergi, nampak Reina yang sudah tidak sadar Tiba-tiba saja bangun dengan mata iblis Lalu ke chapter 11 yang bertajuk For the Hope of Tomorrow Kembali ke Yakushima, di mana Ling Xiaoyu masih disibukan dengan robot Jack 7 yang menginfansi Saat Ling Xiaoyu akan diserang robot Jack 7 dari belakang Tiba-tiba untungnya Lars datang ke sana Lalu tiba-tiba saja terdengar suara aneh dari atas langit Dan benar saja, Kazuya datang ke Yakushima Lars dengan berani langsung melawannya Di tengah pertarungan, Lars berkata Kalau memang benar kita semua lemah dibanding Kazuya Namun, di saat kita yang lemah bersatu Kita akan bisa membangun masa depan dengan tangan kita sendiri Terima kasih Sampai pada akhirnya, Lars berhasil dilumpuhkan Kazuya. Kazuya lalu langsung pergi menuju tempat di mana Jin berada. Namun, dengan semangat seperti Heihachi, Lars kembali bangkit untuk melawan Kazuya. Kazuya melihat sosok Heihachi dalam diri Lars. Dengan harapan yang Lars katakan, membuat Jin kembali menyelami pengalaman spiritualnya. Di chapter 12 yang bertajuk A Heart Bound in Chains, di alam spiritualnya Jin terdengar kembali nyanyian Nina Bobo yang dinyanyikan oleh Jun. Jin lalu melihat ibunya yang terbaring lalu hilang setelah itu. Tiba-tiba saja terdengar suara tertawa dan mengatakan kalau Jin gagal melindungi ibunya karena Jin lemah. Ternyata, sosok tersebut adalah bentuk iblis Jin. Bentuk iblis Jin lalu mencoba untuk mempengaruhi Jin dengan kejahatan. Menyuruh Jin untuk mempunyai sifat seperti Kazuya. Bentuk iblis Jin lalu meminta tubuh Jin untuk mengambil alis sepenuhnya jiwanya Jin. Melihat bentuk iblis dirinya yang semakin kurang ajar dan tidak mau mempunyai sifat dan hidup seperti Kazuya, Jin akhirnya harus melawan bentuk iblisnya sendiri. Perang batin pun dimulai. Singkat cerita, Jin berhasil mengalahkan bentuk iblisnya sendiri. Bentuk iblis itu lalu menghilang. Jin lalu dibawa ke suatu tempat. Bentuk iblisnya lalu muncul kembali dengan mengungkit semua dosa-dosa dan kesalahan Jin di masa lalu. Dan kembali berakhir dengan pertarungan. Setelah Jin berhasil memenangkan pertarungan, Jin bertekad untuk menerima dosa-dosa masa lalunya dan akan terus hidup. Bentuk iblisnya lalu kembali menghilang. Namun yang berbeda kali ini adalah adanya bulu berwarna putih. Jin lalu berpindah ke tempat lain. Kali ini, Jin akan berhadapan dengan dirinya sendiri. Diri Jin berkata bahwa Jin telah berhasil melawan diri sendiri. Dan Jin juga berhasil mengatasi masa lalunya. Jin lalu berkata bahwa itu benar. Karena kita selama ini telah dikuasai oleh kemarahan dan kebencian kita. Lalu terlihat di sini bahwa refleksi diri Jin terlihat mempunyai bola mata berwarna putih keemasan. Namun jika kalian memainkan gamenya secara langsung, nanti kalian akan melihat warnanya lebih keemasan. Menandakan ada suatu kebaikan di dalamnya. Refleksi diri Jin ini lalu berkata tepat sekali. Justru memikul dosa dan kewajiban itulah yang menjadikan kita kuat. Lalu Jin menjawab kalau semua ini telah membawanya menjadi pria seperti sekarang ini. Jin datang ke sini adalah untuk menerima semuanya dan mengambil alih masa lalunya. Dan ketika Jin pergi dari sini, Jin akan menyambut hari esok yang lebih baik. Jin juga tidak akan menolak dirinya sendiri lagi. Jin memohon pada dirinya sendiri untuk melepaskan rantai yang mengikat tubuhnya. Jin lalu bertarung dengan refleksi dirinya sendiri untuk melepaskan rantai yang mengikatnya. Refleksi Jin lalu berubah menjadi iblis, menjadikannya sebuah gambaran bahwa sebenarnya yang melepaskan rantai nantinya adalah diri Jin sendiri yang telah berhasil mengalahkan bentuk iblisnya itu. Perbedaan warna juga terlihat yang tadinya berwarna merah, sekarang berwarna putih keemasan. Rantai itu pun akhirnya berhasil terlepas. Refleksi diri Jin lalu berkata bahwa rantai yang mengikatmu sudah tidak ada lagi. Dan apa yang sebenarnya kau inginkan? Sebelum Jin menjawab pertanyaan itu, Jin mendengar ada suara teman-temannya. Jin lalu bangkit dan berkata kalau dirinya ingin melindungi mereka yang penting baginya. Meskipun itu harus mengorbankan nyawanya Jin. Dan untuk mencapai tujuan itu, Jin membutuhkan kekuatan dari refleksi dirinya. Jin lalu berkata, ayo iblis mari kita bertarung bersama. Refleksi diri Jin itu lalu berkata, kalau karena itu alesannya, kau sebenarnya tidak perlu meminta. Aku dengan sepenuh hati akan memberikannya padamu. Bukan hanya mendapatkan kekuatan iblis kembali, Jin juga mendapatkan kekuatan malaikat. Jin lalu menyadari bahwa dirinya sendiri ternyata selalu menjaga Jin. Dan Jin berterima kasih pada dirinya sendiri. Sekarang, Jin telah menjadi iblis setengah malaikat. Jin lalu berkata, ayo iblis setengah. Jin lalu pergi dari sana. Berlanjut ke chapter 13 yang bertajuk Awakening. Di posisi sekarang, Lars benar-benar sudah terpojok oleh Kazuya yang lebih kuat darinya. Namun semangat Lars tidak pernah padam. Kazuya lalu memutuskan untuk mengakhiri Lars untuk selamanya. Melihat serangan dari Kazuya mengarah ke tempat di mana Jin berada, Lars akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri dalam upaya menahan serangan dari Kazuya. Tepat sebelum Lars terkena serangan itu, Jin yang terbang langsung menyelamatkan Lars. Di situ, Jin meminta maaf setelah merepotkan Lars. Dan Ling Xiaoyu sudah tidak merasa takut lagi saat melihat wujud iblis Jin. Ling Xiaoyu lalu menyuruh Jin untuk tetap berhati-hati. Karena Ling Xiaoyu tidak ingin kehilangan Jin. Jin lalu pergi untuk menyelesaikan semua ini. Jin dan Kazuya lalu bertarung di atas langit. Terima kasih telah menonton! Singkat cerita, setelah pertarungan yang sangat sengit, Kazuya lalu mengumpulkan pusaran energi yang sangat kuat. Lalu melemparkannya ke arah Jin untuk mengakhiri ini semua. Jin lalu bertanya yang dimaksud Kazuya adalah ingin memusnahkan pulau ini. Jin dengan segera langsung mencegah hal itu terjadi. Dan yang ternyata benar, kalau pusaran energi itu begitu kuat. Membuat Jin bertanya-tanya dan tak berdaya. Jin lalu tak peduli jika dirinya harus wafat. Lalu Jin diberikan penglihatan tentang Jun yang menyemangati Jin. Jin dan Jun akhirnya bertemu dalam penglihatan batin. Jun berkata kalau Jin selalu menempatkan dirinya di urutan kedua. Jin selalu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang yang dia sayang. Jun lalu memberitahu Jin bahwa hal itu juga beresiko menimbulkan rasa sakit pada orang tersebut. Saat diri mereka kehilangan Jin yang telah berkorban untuknya. Gaya bertarung Kazama ada untuk melindungi kesejahteraan orang-orang yang berharga untuk Jin. Sambil memegang tangan Jin, Jun berkata bahwa hidup Jin sendiri sangat berharga untuk dilindungi. Jangan sampai Jin melupakannya. Jun lalu memberikan burung yang tadi berubah menjadi bunga ke tangan Jin. Lalu Jin bertanya apakah Jin punya hak untuk menginginkan kehidupan. Sambil mengeluarkan cahaya dalam genggaman Jin. Jun lalu berkata kekuatan Kazama memupuk kehidupan dan membersihkan kejahatan. Jin lalu berubah secara penuh menjadi malaikat atau disebut Angel Jin. Jun lalu berpesan pada Jin untuk menggunakan kekuatan itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan Kazuya. Jun lalu berkata, pergilah sayang. Jangan lalu berkata, pergilah sayang. Jin lalu bangkit dengan wujud malaikatnya Dan melempar pusaran energi itu ke tengah laut Kazuya lalu terheran melihat perubahan pada diri Jin Kazuya lalu bertanya Apakah ini yang disebut dengan kekuatan pemurnian? Lalu berlanjut ke chapter 14 Yang bertajuk Clash Above the Heaven Akibat ledakan dasyat membuat Jin dan Kazuya bertarung hingga ke luar angkasa Di tengah pertarungan, Jin berniat ingin mencoba Jin memurnikan kekuatan Kazuya Di sini, semakin Jin digempur oleh Kazuya, Jin akan semakin kuat Dengan Angel Jin, Jin dapat sangat mudah mengimbangi kekuatan Kazuya sekarang ini Singkat cerita, Jin dan Kazuya adu pukul dan menciptakan ledakan yang sangat dahsyat Terima kasih telah menonton! 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 Di chapter 15 Yang berjudul Strange and Conviction Ledakan yang dihasilkan dari keduanya Memurnikan gen iblis mereka masing-masing Mendarat kembali di bumi Jin lalu beranggapan Kalau mereka berdua telah kehilangan kekuatan iblis Dan sekarang mereka berdua hanyalah sepasang manusia biasa Jin akan terus bertekad untuk menghentikan Kazuya sekarang disini Pertarungan epic justru terjadi di momen ini Bagaimana kita bisa melihat seorang anak dan ayah yang saling bertarung? Terima kasih telah menonton! 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Singkat cerita, Kazuya berhasil mengalahkan Jin Dengan Kazuya mengutip kalimat dari Heihachi Jin yang terpojok, teringat dengan teman-temannya Jin lalu bangkit kembali, bertarung kembali Sampai pada akhirnya, Jin dan Kazuya memberikan pukulan terakhir mereka Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax